Intro Mungkin inspirasi dibuatnya film ini adalah karena melihat suksesnya seri Money Haste di Indonesia Maka dari itu dibuatlah film ini yang mengambil konsep pencurian Yang mana genre seperti ini adalah suatu yang baru di Indonesia Anggap aja ini adalah penyegaran dan langkah berani dari Angga Duyima Sasongko Dan jujur aja gue juga udah bosen juga dengan film Indonesia yang terus-terusan ngasih film dengan genre horror ataupun drama Dan langkah yang dilakukan oleh Duyima Sasongko ini bener-bener bikin gue suka dengan filmnya Di beberapa karya-karanya Duyima Sasongko ini gue rasa selalu mengedepankan aspek cerita yang bener-bener diperhitungkan ya Dan selalu jadi andalan dirinya kalau membuat suatu film Sebut aja nanti kita cerita tentang hari ini, filosofi kopi, surat dari Praha Dan dalam film Mencuri Raden Salah ini meskipun bertabur pemain bintang tapi bukan itu yang mereka jual Ini film juga mikirin mateng gimana ceritanya dibuat menjadi lebih menarik dan intens Gue pun sebagai penonton tuh nggak berasa kalau ini film durasinya 2 jam setengah, gila, lama banget kan Karena saking serunya ngikutin cerita ini film yang bikin deg-degan, kesel, seru, ada dramanya juga Dan tentu aja kejutan yang dikasih oleh ini film yang ngasih kesan wah bagi penontonnya Bahkan saking gilanya ini film tempat gue nonton tuh ada orang yang standing applause dan emang layak sih buat dikasih apresiasi demikian Dan gue rasa itu nggak lebay Hal yang gue sukai selain cerita oleh ini film tidak lain dan tidak bukan adalah sinematografinya Dan transisi kameranya yang beneran mulus banget kayak kulit gerben ataupun boy band koreanya Color gradingnya juga sesuai waktu ngasih ketegangan pas ini film tau harus ngasih warna yang kayak gimana juga Jadi emang nggak kelagapan ini film karena sponsornya masuk juga banyak ya pak jadi aman lah Ini film berhasil buat mengaksimalin budget sponsor yang dikasih Gue suka banget Agni Nihak yang ditunjuk jadi Sarah bener-bener cash yang sesuai Apalagi dengan bakatekondo yang dia punya ya Nih film emang beneran mengemasimalin yang mereka punya Permainan mulus action di film ini juga sama halnya dengan performa koreografi pertarungan dari Agni Nihak Yang nggak berlebihan dan bisa juga kita lihat dengan jelas gitu Karena beberapa film action tuh kadang shot kameranya nggak jelas Tapi nih film tuh nggak jadi nyaman aja buat nontonnya gitu Segi acting udahlah ini salah satu yang terkuat di film ini Karena walaupun dengan 6 pemain bintang Tapi nih film berhasil ngebuat ke 6 karakternya itu nggak hilang Bahkan semua karakternya punya porsi yang pas banget sama rata lah Nggak ada yang bener-bener menonjol Dan favorit gue sih jelas Agni Nihak ya Nih film beneran ngasih kita konflik yang berjimbun Satu masalah belum selesai muncul masalah baru Dan kayak gitu sampai akhir Tapi kalau kalian ngeliat sampai endingnya itu Wah gila gue nggak ngebayangin Gimana caranya bikin cerita yang semenarik dan semateng ini Padat banget Nyet Gila bukan tipikal film berat yang ngebuat kita mikir Tapi ngasih sensasi yang boom beneran pecah waktu di ending Gue suka nih dengan film yang ngasih sensasi kayak gini Dan gue rasa Anggaduima Sosongko niat banget untuk menyempurnakan segala aspek yang ada di film ini Gue harap juga Indonesia bakal meluari film dokumenter ya Karena itu juga genre yang jarang banget di up di Indonesia Dan gue rasa bakal menarik buat dinonton kayak gitu Nggak melulu horror drama Aduh itu udah malek banget serius Sekian review ringkas gue Sampai jumpa di lain video Terima kasih dan jangan lupa bertaubat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!